Intro Menjadi konten kreator yang populer, kesibukan Ria Ricis tidak hanya melahirkan ide-ide kreatif, ia juga sibuk dengan begitu banyak kegiatan. Beruntung, ada kesadaran untuk tetap menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga. Hanya saja waktu luangnya untuk olahraga adalah malam hari. Jadilah, Ricis mengajak tim kreatifnya main badminton dan skateboard di malam hari. Olahraganya lebih sering malam, karena kalau misalnya kan kerja ya, aktivitas segala macam. Jadi emang malam lebih banyak waktu kosongnya, jadi malam kita pakai buat olahraga. Nah yang pertama aku mau ngajak pemirsa semua untuk lihat Ricis main badminton. Walaupun nggak jago sih, cuma kita lihat aja. Kata anak-anak, Ricis kalau main badminton udah kayak kesetanan. Karena bolanya dimana, aku aja dimana. Kita lihat ya, come on. Hari ini lagi rame banget, lagi persiapan olahraga. Nanti kita mau main skit. Meski rumah mewahnya dilengkapi dengan fasilitas fitness, tapi Ricis lebih senang berolahraga bersama timnya. Sebab selain menyehatkan, mereka bisa sambil melakukan banyak keseruan. Termasuk saat ia harus jatuh bangun dari papan luncur skateboard. Hari ini ngapain aja? Kita habis main skate. Yoi, menurut rumah Ricis. Menurut rumah Ricis, pokoknya kita nggak kerja doang, tapi kita tetap jaga kesehatan juga. Saya bener, aku main skateboard itu karena yang pertama, kebutuhan juga, kebutuhan film. Karena ada film baru juga, nanti yang dimana aku diharuskan jago main skate. Yang tadinya nggak bisa sama sekali, yang tadinya nggak mau sama sekali. Cuma karena wajib, karena harus, ya mau nggak mau, ya nyemplung sekalian gitu. Jadi filmnya udah beres, tinggal tayang, ya kita sekarang tinggal main aja gitu. Satu, dua, tiga. Kita nggak nolongin. Nolongin. Kita ngetawain aja. Jat banget ya Allah. Bener-bener itu yang kebelakang bawah itu kayak salto jatohnya. Umi, sakitnya nggak seberapa ya? Malunya. Olahraga memang sudah menjadi kebutuhan bagi Ria Ricis yang sibuk. Tidak selalu harus di tempat fitness, tapi sekedar bermain badminton sambil loncat-loncatan. Dan ia mendapat banyak manfaat karena sejak rajin berolahraga, menjadi jarang sakit. Sebenarnya kalau kesehatan apa nggak, sebenarnya ngaruh. Karena aku emang udah jarang demam, jarang apa segala. Cuma kalau kepita suara, itu kan nggak ada hubungan sama olahraga ya. Cuma istirahat. Kalau dari aku, tips menjaga tubuh sehat. Yang pertama, emang harus banget olahraga. Minimal seminggu sekali lah. Karena percuma aktivitas banyak, sibuk, uang banyak. Tapi kesehatan, iya nggak dijaga. Terus minum air putih wajib banget. Jadi jangan minum air-air yang banyak gulanya ya. Betul. Kopi itu jangan terlalu banyak. Nih anak-anak editor nih, suka banget ngopi. Nih anak-anak. ндaw. Sampai jumpa tikus. Pинаi. らがいんとkan lesan lanay. Nih anak-anak. Lượ zaj. Zau. Nih anak-anak. Nih anak-anak üzeri anak-anak. Nih anak-anak envieh pukupu.